Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Sementara itu hingga kini kondisi korban selamat keracunan minuman keras di Trenggale yang dirawat di RSUD Dr. Iskak di Tulung Agung berangsur membaik. Keempat pasien dinyatakan telah melalui masa kritis dan sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Akibat keracunan miras ini mereka mengalami gangguan penglihatan berupa pandangan kabur dan buta total. Setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di ruang instalasi gawa darurat RSUD Dr. Iskak Tulung Agung, empat pasien keracunan minuman keras asal Kejamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek berangsur membaik. Mereka juga dinyatakan sudah melewati masa kritis dan kini sudah dipindahkan ke ruang perawatan umum. Pihak rumah sakit sendiri menerima empat pasien keracunan minuman keras. Mereka datang dalam kondisi mengeluhkan sakit pada bagian perut serta pandangan yang kabur. Tim medis segera mengambil tindakan dengan berusaha mengeluarkan kadar mentanol yang berada dalam tubuh pasien. Setelah berhasil dikeluarkan, kondisi tubuh pasien berangsur membaik dan sudah bisa dilakukan komunikasi. Meskipun begitu, kondisi penglihatan mereka belum sepenuhnya membaik. Hal ini dikarenakan kadar metanol dalam minuman keras yang diminumnya sudah menyerang saraf mata. Tiga pasien mengeluhkan pandangan kabur, sedangkan satu lainnya buta total. Rumah sakit sendiri masih terus melakukan observasi dengan dokter ahli mata untuk mengetahui pasti kondisi penglihatan pasien. Rumah sakit dokter Rizka, tolong aku, mulai kemarin malam kita mendapat kiriman pasien dari Terenggale. Dari Terenggale ini dengan keadaan dia matanya kabur, terus kemudian setelah kita evaluasi, ternyata dia pasca minum-minuman keras. Ada empat orang yang datang ke sini dengan mata kabur, terus kemudian mual-mual setelah kita lakukan analisis mendalam, ternyata pasien tersebut setelah minum-minuman keras. Kondisinya saat ini? Kondisinya saat ini, yang tiga matanya masih kabur, yang satu sudah tidak bisa melihat sama sekali. Dan secara umum, kondisinya secara fisik sehat. Jadi kesadaran baik, tanda tanda baik, cuman matanya saja yang satu tidak bisa melihat sama sekali, yang tiga kabur. Sebelumnya sebanyak tiga orang meninggal dunia, usai menggelar pesta miras di desa Margomulyo, kejamatan Watulimo, Kabupaten Terenggalek. Hingga saat ini kasus masih terus diselidiki oleh kepolisian setempat. Biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.